Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Itulah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhasil dikalahkan oleh monster berjubah hitam. Ziying, Xiao Zhan, Nan Erming, Fang Fang, dan Long Yi pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis. Sementara itu sosok si monster pada saat ini kembali tertawa. Ia pun lanjut berkata biarkan ia memikirkan siapa yang akan ia makan terlebih dahulu. Siapakah di antara mereka semua yang punya lebih banyak daging yang menggugah selera? Setelah si monster mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba Ziying, Nan Erming, dan Xiao Zhan seketika sangat terkejut. Mereka bisa merasakan aura kuat dari Xiaoyan pada saat ini. Tetapi mereka pada saat ini bertanya-tanya bukankah tuan muda Xiaoyan seharusnya telah melarikan diri dan telah jauh dari sini? Mereka benar-benar tidak berharap bahwa Xiaoyan akan bergegas kembali untuk menyelamatkan mereka ketika mereka sekarat. Ketiganya benar-benar sangat tersentuh oleh persaudaraan hidup dan mati yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Tetapi mereka pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Hal itu dikarenakan musuh mereka adalah bayi yang legendaris. Selain itu ia adalah seorang pembunuh top yang dikirim oleh aliansi bayangan. Kekuatannya sekuat pertengahan bintang 8 Dodi dan kekuatan membunuhnya juga jauh melebihi kekuatannya. Oleh karena itu mereka benar-benar khawatir akan sulit untuk memiliki kesempatan melarikan diri. Pada akhirnya Ziying segera berdiri dengan kuat dan ingin mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan buru-buru melesat dan mendukung Ziying. Xiaoyan segera memberi makan kepada Ziying beberapa pil untuk memulihkan kondisinya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia tahu apa yang dikatakan oleh Ziying. Xiaoyan telah tahu segalanya oleh karena itu Ziying tidak perlu menjelaskannya lagi. Yang terbaik pada saat ini adalah Ziying dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu Xiaoyan segera membisikkan beberapa patah kata kepada Ziying. Sementara itu di sisi lain King Muur juga pada saat ini telah pergi untuk memberi makan pil kepada Xiaozan dan Nan Erming. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan menatap pria aneh berjubah hitam di kejauhan. Tetapan Xiaoyan seperti opor yang membara ketika Xiaoyan memegang pedang kuno api surgawi. Xiaoyan pada saat ini terlihat seperti dewa pembunuh di tengah angin dingin perburuan. Pria aneh berjubah hitam itu juga pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang menatapnya ia pun tersenyum aneh sebelum akhirnya mulai berbicara. Monster berjubah hitam berkata ia berpikir Xiaoyan telah melarikan diri dengan putus asa. Tetapi pada saat ini ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan kembali. Selain itu sepertinya Xiaoyan benar-benar telah menghilangkan racun yang ia torehkan. Jika saja Xiaoyan tidak menyingkirkan racun tersebut meskipun Xiaoyan berusaha untuk melarikan diri. Meskipun dengan menggunakan kemampuan sayap tulang miliknya Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa pria berjubah hitam ini benar-benar cukup mengenal Xiaoyan secara detail. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak menjawab pria aneh berjubah hitam tersebut. Xiaoyan hanya menatap ke arah pria aneh berjubah hitam itu dan mendengarkan perkataannya. Tak lama setelah itu fluktuasi doki dari tubuh Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin kuat. Fluktuasi ini mulai naik dengan kecepatan tinggi hingga sampai ke tahap menengah bintang ketujuh. Pada saat ini terkecuali King Mu'er, lima orang lainnya dari anggota Xiaoyan benar-benar telah terluka. Oleh karena itu tanpa keterampilan bertarung tim bagaimana mungkin doki dari Xiaoyan pada saat ini bisa melambung. Tanpa keterampilan bertarung tim Xiaoyan pada saat ini masih bisa dengan cepat meningkatkan dokinya karena Xiaoyan memiliki pil daya ledak. Eksplosif pil ini benar-benar bisa meningkatkan kekuatan Xiaoyan untuk sementara waktu. Meskipun setelah efek obatnya habis jika Xiaoyan tidak bisa keluar dari bahaya maka Xiaoyan akan binasa. Namun pada saat ini dengan musuh yang kuat yang berada di hadapannya situasinya benar-benar antara hidup dan mati. Xiaoyan tidak berani menyanyiakan satu detik pun dari waktu efektif obat yang dia konsumsi. Fluktuasi doki Xiaoyan juga pada saat ini semakin meningkat hingga ke tahap akhir bintang ketujuh. Fluktuasi ini masih terus meningkat dan pada saat yang bersamaan, Bola api segera keluar di atas kelapa Xiaoyan dan itu adalah Yiwa. Yiwa pada saat ini melayang di udara dan kedua tangannya yang gemuk terus melemparkan bola api ke udara. Gugusan api dengan cepat bergabung menjadi teratai api besar seperti putaran matahari. Pada akhirnya Xiaoyan segera menampilkan keterampilan bertarung terkuatnya seribu kaki tanpa bayangan. 999 kaki pada saat ini segera meraung dan menebas pria aneh berjubah hitam. Pada saat yang sama, Yiwa juga segera berteriak dengan marah. Dengan lambayan tangan kecilnya, ia juga melemparkan teratai api panas ke monster berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain melihat serangan perkasa yang datang ke arahnya. Monster berjubah hitam itu tidak hanya tidak mengelak tetapi matanya pada saat ini berbinar cemerlang. Ia segera bergumam bahwa benda kecil ini seharusnya adalah roh api. Hal ini benar-benar sangat menarik dan ia benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya. Setelah mengucapkan perkataan ini, pria tersebut pun seketika berbalik. Ia memperlihatkan bayi di belakangnya dan menghadapkannya ke langit di mana serangan Xiaoyan dan Yiwa berasal. Pada akhirnya serangan dari Xiaoyan yang sangat kuat ini segera menghantam punggung dari si monster. Namun kekuatan dari bayi ini benar-benar berada di luar imajinasi semua orang. Bayi legendaris itu membuka mulutnya yang berdarah dan menjulurkan lidahnya. Lidah ini seketika menjadi lebih panjang dan besar dan melayang-layang di udara mengabaikan bayangan serangan dari Xiaoyan. Lidah ini pada akhirnya segera melilit dan mampu menghancurkan serangan dari Xiaoyan dan Yiwa. Bayi itu pun segera menyeret serangan tersebut untuk masuk ke dalam mulutnya dan menyelannya. Teknik seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan yang sangat kuat ini ditambah dengan gabungan serangan Yiwa benar-benar ditelan. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Kekuatan serangan Xiaoyan yang berada di tahap akhir bintang tujuh Dodi digabungkan dengan serangan dari Yiwa benar-benar dilebok. Tampaknya monster aneh berjubah hitam ini benar-benar memiliki banyak metode yang tak terbayangkan. Oleh karena itu mereka berpikir bagaimana cara mereka bertarung berhadapan dengannya. Kesenjangan mereka di dalam semua aspek pada saat ini benar-benar terlalu besar. Bahkan jika Xiaoyan dipromosikan ke tahap puncak bintang ketujuh Xiaoyan masih bukanlah lawannya. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dengan erat dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan mati disini hari ini. Sementara itu di sisi lain sosok monster aneh ini pun tidak langsung menerang Xiaoyan. Ia hanya mengamati Xiaoyan dan yang lainnya dari kejauhan dan memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan. Pada saat ini sosok si monster menganggap Xiaoyan dan yang lainnya seperti semut kecil. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini bergegas ke lubang yang dalam yang berada di tanah. King Mu'er menggunakan cambuk panjangnya untuk menggulung Fang Fang di lubang yang dalam. Wajah Fang Fang pada saat ini pucat seperti kertas dengan mata yang tertutup rapat. Fang Fang pada saat ini tidak bernafas dan King Mu'er yang menyadari hal tersebut pun menangis. Namun pada saat yang bersamaan King Mu'er segera menyadari tampaknya Fang Fang pada saat ini masih belum mati. Ia pun segera meletakkan Fang Fang di tanah dengan ringan dan mengambil salah satu dari semua pil obat yang ia miliki. King Mu'er pada akhirnya segera memasukkan pil obat ini ke dalam mulut Fang Fang. Akhirnya di bawah tatapan gugup dari King Mu'er. Wajah Fang Fang pada saat ini berangsur-angsur menjadi sedikit cerah. King Mu'er pada saat ini sangat bersemangat begitu pula dengan Nan Er Ming, Xiao Zhan dan Zi Ying. Sementara itu di sisi lain pada saat ini doki milik Xiao Zhan segera melonjak ke tahap puncak bintang ke-7. Pada titik ini lonjakan kekuatan dari Xiao Zhan benar-benar berhenti. Pria berjubah aneh pun merasa sedikit menyesal menyadari kekuatan Xiao Zhan yang pada saat ini telah berhenti melonjak. Ia sangat berharap doki dari Xiao Zhan ini bisa naik ke bintang ke-8. Pria berjubah hitam ini berpikir semakin tinggi kekuatan Xiao Zhan melonjak maka itu akan semakin baik. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang kesempatan. Xiao Zhan pada akhirnya segera melesat dan menendangkan kakinya ke arah si monster. Bersamaan dengan itu pada saat ini cahaya kemasan di langit tiba-tiba bergedip. Tidak hanya pria aneh berjubah hitam yang mengerutkan kening karena terkejut tetapi Xiao Zhan dan Non Erming begitu juga dengan Ji Ying benar-benar terkejut. Kelompok Xiao Yan pada saat ini sangat senang setelah menyadari bahwa klaster cahaya berwarna kemasan ini adalah Long Yi. Long Yi pada saat ini berbentuk naga emas raksasa yang segera melesat dengan cahaya listrik yang menukik ke bawah. Long Yi segera melesat menuju ke arah pria berjubah hitam. Kelompok Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya dengan gembira ternyata Long Yi belum mati. Ternyata pada saat sebelumnya Long Yi hanya sedikit terkejut sesaat oleh petir emas yang dilesatkan oleh pria berjubah hitam. Begitu Long Yi tersadar Long Yi segera menyerap semua energi guntur yang tersebar. Akhirnya pada saat ini Long Yi bekerja sama dengan Xiao Yan untuk menyerang monster berjubah hitam. Di sisi lain monster berjubah hitam tidak pernah menyangka bahwa Long Yi tidak akan mati di sambar petir darinya. Petir miliknya memiliki kekuatan bintang 8 Dodi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi benar-benar bisa menyerap petir miliknya. Pada saat ini pria berjubah hitam hanya memiliki informasi mengenai Xiao Yan. Oleh karena itu ia tidak tahu mengenai informasi lain dari kelompok Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini pria berjubah hitam aneh ini tidak menganggap hal tersebut serius. Melihat kekuatan dari keduanya yang datang menyerang ia menyadari akan sangat mudah untuk berhadapan dengan mereka. Sementara itu di sisi lain dalam sekejap mata Xiao Yan pada saat ini setelah menyerang pria berjubah hitam. Xiao Yan mengayunkan teknik seribu kaki tanpa bayangan dalam sekejap. Kekuatan serangan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat yang bersamaan Long Yi juga segera menukik ke atas pria berjubah hitam. Tubuhnya berbelok tajam dan ekor naga Long Yi pada saat ini menyapu pria berjubah hitam dengan keras. Menghadapi serangan gabungan dari Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini pria berjubah hitam terlihat sangat senang. Dengan luapan dokinya tubuh monster berjubah hitam tiba-tiba menjadi besar dan lebih kuat. Ia segera mengelurkan tangannya dan meraih ekor Long Yi yang menyapu ke arahnya. Bersamaan dengan itu terlihat tiga mata di lengannya yang tiba-tiba terbuka. Cahaya ungu, biru, dan hijau pada saat ini juga melonjak. Menghadapi pedang kuno api surgawi yang dilesatkan oleh Xiao Yan, monster berjubah hitam itu pada saat ini masih tidak mengelak. Ia hanya memiringkan kelapanya dan membiarkan pedang kuno api surgawi ini memukul pundaknya dengan keras. Benturan keras pun segera terjadi tetapi pada saat ini pria berjubah hitam aneh itu hanya sedikit membungkuk. Setelah itu ia terhuyung-huyung beberapa langkah dengan gerutuan teredam sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Bahu monster berjubah hitam ini terkoyak dan cedera ini seketika sangat meningkatkan kepercayaan diri Xiao Yan dan semua orang. Meskipun itu hanya luka ringan namun itu menunjukkan bahwa serangan dari Xiao Yan yang berada di kekuatan tahap puncak bintang ke-7 dapat melukainya. Memikirkan hal ini kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera teringat sesuatu. Jika mereka meminum explosive pill pada saat ini untuk meningkatkan level doki mereka. Mereka bisa menggunakan keterampilan bertarung tim untuk meningkatkan doki dari Xiao Yan menjadi bintang 8. Kelompok Xiao Yan menyadari bahwa peningkatan Xiao Yan pada saat ini adalah karena Xiao Yan mengkonsumsi explosive pill. Pada akhirnya mereka segera mengkonsumsi pill peledak setelah mendapatkan rencana ini. Setelah mereka mengkonsumsi obat, efek dari obat ini juga memulihkan hampir setengah dari kekuatan mereka yang menghilang. Efek obat yang menyebar dengan cepat pada saat ini meningkatkan doki dari Nan Erming dan yang lainnya. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan yang merasakan kekuatan yang melonjak segera meraung ke langit. Xiao Zhan pada akhirnya segera melesat menuju ke arah pria berjubah hitam sambil melesatkan tinju miliknya. Tubuh Nan Erming juga tampak gemetar dan ia segera melesat. Tombak di tangannya segera diayunkan dengan kabut beracun berwarna-warni yang memenuhi udara. Banyak hantu bayangan dari Zing juga pada saat ini segera mengepung lingkungan di sekitar pria berjubah hitam. Sementara itu Feng Feng pada saat ini masih bermeditasi dan memejamkan matanya untuk memulihkan diri. Di sisi lain kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar membentuk formasi dari seluruh tim. Pada saat ini harapan semua orang untuk bertarung benar-benar melonjak dan mereka memiliki harapan kepada Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera bekerja sama dengan keterampilan bertarung masing-masing yang dilesatkan ke arah pria berjubah hitam. Sementara itu monster berjubah hitam pada saat ini segera tertawa dan berkata semua orang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tampaknya pada saat sebelumnya mereka pasti telah meminum pil yang bisa meningkatkan kekuatan. Jika begitu maka mereka benar-benar harus berusaha untuk membunuhnya. Monster berjubah hitam ini pun segera menantap ke arah kelompok Xiao Yan. Udara tiba-tiba berputar seolah-olah ditarik oleh sesuatu dengan paksa. Bersamaan dengan itu paku tajap di tangan pria berjubah hitam ini pun segera menusuk ke arah tubuh Long Yi. Long Yi yang benar-benar terkejut karena kecepatan dari monster berjubah hitam pada saat ini meraung kesakitan. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera melesatkan pedang kuno api surgawi di tangannya. Xiao Yan berniat untuk menebas tangan dari pria berjubah hitam yang memegang ekor Long Yi pada saat ini. Bersamaan dengan itu semua orang dari kelompok Xiao Yan juga pada saat ini bergegas ke arah monster berjubah hitam. Sementara itu monster berjubah hitam yang masih meraih ekor Long Yi pada saat ini segera meledek dan memuang tubuh Long Yi. Tubuh naga besar itu pun segera kehilangan keseimbangannya dan jatuh menyeret meninggalkan goresan besar di tanah. Cahaya biru samar yang sama muncul di luka Long Yi seperti luka yang sebelumnya dialami oleh Xiao Yan. Racun ini benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan beruntung berhasil mengusirnya dengan ramuan dan api surgawi. Tetapi Long Yi pada saat ini tidak memiliki api surgawi dan racun ini benar-benar tidak sederhana untuk Long Yi. Sementara itu Long Yi yang baru saja jatuh ke tanah segera mengayunkan tubuh naganya dan naik ke udara lagi. Long Yi benar-benar sangat kuat dan tampaknya racun ini tidak akan membahayakan nyawa Long Yi untuk saat ini. Namun meskipun begitu racun ini benar-benar tidak bisa didiamkan meresap ke dalam tubuh Long Yi untuk periode waktu yang lama. Akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar bertempur habis-habisan dengan pria berjubah hitam. Xiao Yan ingin menggunakan keterampilan bertarung tim tetapi pada saat ini Feng Feng sedang terluka. Sekarang hanya ada lima orang yang tersisa dan mungkinkah mereka bisa menggunakan keterampilan tim ini secara paksa? Xiao Yan pun menekan pemikiran ini sebelum akhirnya berteriak kepada semua orang agar mereka bertarung habis-habisan. Urak biru didahi Xiao Yan segera menonjol dan semua orang secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Mereka segera menggertakan gigi dan semua doki mereka segera berkumpul menuju ke Xiao Yan. Ada ledakan di tubuh Xiao Yan dan energi doki segera menyebar ke segala arah. Ada suara teredam yang sangat besar di udara dan nyala api seketika melonjak keluar. Nyala api yang sebelumnya tampak virtual pada saat ini benar-benar terlihat sangat nyata. Dengan lambayan jubah di lengannya, segel spiritual di tubuh Xiao Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke atas kelapa Xiao Yan. Seberkas cahaya ini segera membungku Xiao Yan dan sepasang armor spiritual segera terkondensasi dari cahaya. Pada saat ini semua orang benar-benar mendesis dingin setelah menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke tahap bintang delapan dodi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan tubuhnya yang menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan memandang ke arah monster berjubah hitam. Meskipun tekanan yang diberikan oleh pria berjubah hitam kepada Xiao Yan masih ada, namun tekanan tersebut benar-benar telah dilemahkan oleh kekuatan Xiao Yan yang melonjak. Di sisi lain, mata dari monster berjubah hitam pada saat ini dipenuhi dengan keingin tahuan dan keserakahan. Ia pun bergumam bahwa sebenarnya Xiao Yan ini telah dipromosikan menjadi bintang delapan dodi. Hal ini benar-benar sangat menarik oleh karena itu biarkan ia membunuh Xiao Yan dan memakannya. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah monster berjubah hitam. Dahi Xiao Yan bersinar merah dan dua batu gilingan berukuran kisaran 10 meter segera muncul. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat pada saat ini segera menyelimuti bayi legendaris. Di sisi lain, monster berjubah hitam pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam bahwa kekuatan spiritual ini sangat kuat. Itu benar-benar tidak buruk, tetapi jika Xiao Yan mengira ia adalah sekelompok orang sembrono dari ras monster, maka semua itu benar-benar sangatlah salah. Ia benar-benar berada di puncak bintang ke-9 ketika ia masih hidup. Tetapi sangat disayangkan, monster berjubah hitam ini pun berhenti berbicara hingga di titik ini. Bersamaan dengan itu, udara hitam di tubuhnya segera menghilang dan berubah menjadi jarum tajam. Ia pada saat ini segera menggertakan giginya dan hatinya tampak dipenuhi dengan kebencian. Bersamaan dengan itu, semakin banyak jarum hitam yang terkondensasi oleh udara hitam. Melihat pemandangan ini, hati semua orang pun tiba-tiba menegang. Semua orang merasakan krisis kematian di hati mereka pada saat ini. Jarum hitam ini tidak besar, tetapi itu bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat gelap. Long Yi juga pada saat ini dengan cepat melakukan pertahanan dan memutar tubuh naga besarnya untuk melindungi semua orang. Sementara itu, hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar menegang dan Xiaoyan tahu bahwa Long Yi benar-benar putus asa pada saat ini. Long Yi telah diracuni sebelumnya dan jika Long Yi mengeluarkan trik ini lagi, kemungkinan besar Long Yi akan benar-benar jatuh pada saat ini. Akhirnya Xiaoyan pun berteriak dengan marah dan pembuluh darah di dahinya pada saat ini benar-benar menonjol. Tetapi sebelum Xiaoyan selesai berbicara, jarum hitam yang dilesatkan pun tiba-tiba menyusut menjadi bola. Setelah itu bola ini pun meledak langsung dan ada puluhan ribu jarum hitam yang berubah menjadi hujan hitam. Jarum-jarum ini segera menembak ke segala arah. Xiaoyan diam-diam mengutuk dan segera bergegas ke depan Long Yi karena Xiaoyan tidak akan membiarkan Long Yi menderita kerusakan lagi. Pada akhirnya sosok Xiaoyan segera membengkak dan menutupi sebagian besar tubuh Long Yi. Armor roh di tubuh Xiaoyan bersinar terang dan semua segel roh di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini membantu perlindungan. Sementara itu Long Yi pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang melindunginya. Long Yi pun berteriak histeris memanggil nama ayahnya di bawah serangan yang sangat menakutkan. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum ringan kepada Long Yi. Wajah Xiaoyan menunjukkan rasa sakit karena sebagian besar dari jarum ini benar-benar telah diblokir oleh tubuh Xiaoyan yang membesar. Armor roh di tubuh Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan bunyi klik tetapi masih belum pecah. Xiaoyan juga memuntahkan seteguk besar darah dan semua darah ini segera ditaburkan di tubuh naga Long Yi. Darah ini segera berubah menjadi api dan mata Xiaoyan juga pada saat ini memerah. Xiaoyan berteriak menginstruksikan darah ini untuk mengental dan darah ini berenang di sekitar tubuh Long Yi seperti makhluk hidup. Segera setelah itu Long Yi juga memuntahkan seteguk darah berwarna emas. Long Yi menyadari bahwa pada saat ini ayahnya memanfaatkan kesempatan untuk membantu Long Yi. Menggunakan esensi darah untuk mendetoksifikasi racun yang dimiliki oleh Long Yi. Xiaoyan benar-benar harus membuang racun yang berada di dalam tubuh Long Yi tepat waktu. Sementara itu kelompok Xiaoyan yang lainnya yang pada saat ini juga dilindungi oleh Xiaoyan dan Long Yi meneriakan nama Xiaoyan. Mereka benar-benar khawatir melihat Xiaoyan yang pada saat ini menunjukkan ekspresi kesakitan. Xiaoyan pun pada akhirnya segera berteriak bahwa ia baik-baik saja dan mereka jangan khawatir. Sebaiknya pada saat ini mereka menemukan cara untuk membunuh makhluk aneh tersebut. Meskipun pada saat ini Xiaoyan merasakan rasa sakit di tubuhnya tetapi ternyata Xiaoyan tidak terlalu terluka. Dengan peningkatan keterampilan dan dokinya pada saat ini tentu saja pertahanan Xiaoyan menjadi semakin kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Nan Erming segera berkata dengan tergesa-gesa kepada Xiaoyan. Nan Erming berkata agar tuan muda menyerang bayi darah yang berada di belakangnya. Itu adalah gerbang kehidupan asli dari monster berjubah hitam. Mendengar perkataan dari Nan Erming ini Xiaoyan pun seketika mengangguk. Tidak heran serangan sebelumnya tidak terpengaruh sama sekali kepada bayi ini. Mulut yang terbelah oleh Xiaoyan benar-benar pulih sepenuhnya dalam waktu sekejap. Sementara itu pada saat ini Ziying juga membantu Xiaoyan untuk menghentikan serangan jarum dan menggunakan domain es. Pada akhirnya semua jarum hitam ini runtuh dan menghilang di bawah kekompakan kelompok Xiaoyan. Batu gilingan hitam dan putih yang berada di atas rangit juga pada saat ini runtuh bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang kembali ke ukuran normal. Di benturan sebelumnya Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada cara untuk hampir mengalahkan bayi ini. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus merebut setiap menit dan setiap detik di dalam pertempuran ini. Pedang kuno api surgawi dipegang erat-erat di tangan Xiaoyan dan api surgawi pada saat ini segera menyembur keluar. Api surgawi ini berubah menjadi naga api di seluruh langit. Setelah berputar-putar di udara mereka segera mengepung Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat pedang kuno api surgawinya dan naga api berputar-putar di sepanjang pedang kuno api surgawi. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak keras ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Dengan kekuatan bintang kedelapannya ini Xiaoyan akhirnya menyentuh tingkat kelima dari teknik seribu kaki tanpa bayangan. Hal ini bisa dilihat dengan kenaikan suhu dengan cepat di sekitarnya dan nyala api yang semakin intens. Xiaoyan belum melambaikan pedang kuno api surgawi tetapi pada saat ini satu demi satu bayangan pedang api surgawi muncul di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat pada saat ini seluruh ruang telah dipenuhi dengan pedang kuno api surgawi yang siap dilesatkan. Longyi dan yang lainnya juga pada saat ini segera berdiri di belakang Xiaoyan. Mereka tidak punya pilihan lain selain membantu Xiaoyan dalam pertempuran semacam ini. Mereka menyadari bahwa mereka hanya akan menambah masalah bagi Xiaoyan jika mereka melangkah maju pada saat ini. Mereka hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung tim dan menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berharap Xiaoyan bisa mengalahkannya. Serangan dari Xiaoyan ini adalah kekuatan terkuat dari Xiaoyan dan ini juga saat terakhir untuk menentukan hasil pertempuran. Semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa menahan nafas. Serangan ini akan menentukan apakah Xiaoyan dan yang lainnya dapat selamat dari krisis hidup dan mati terbesar sejauh ini. Di sisi lain monster berjubah hitam aneh ini pun mengangkat kelapanya pada saat ini. Ia sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah memberikan perasaan krisis padanya. Tetapi pada saat ini masih ada ekspresi nakal di wajahnya yang tidak dapat disembunyikan. Segera setelah itu ia pun membentuk segel dan bendera segera keluar dan langit tiba-tiba mereduk. Saat yang bersamaan terlihat di atas bendera ada tengkorak yang berteriak tanpa suara. Seolah-olah mereka pada saat ini sangat menderita dan ingin berjuang untuk melarikan diri. Pria berjubah hitam itu pun pada akhirnya segera membuka mulutnya ketika ia mengeluarkan teknik 30.000 bendera jiwa. Ia pun segera mengibarkan bendera jiwa ini dan ukurannya seketika berubah menjadi 10 meter. Satu demi satu jiwa segera keluar terbang dari bendera jiwa ini. Setiap jiwa ini membawa kebencian dan dengan panik bergegas di sekitar. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera terkejut melihat pemandangan ini. Mereka bertanya-tanya apakah yang dikeluarkan oleh makhluk ini. Kelompok Xiaoyan belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh seperti apa yang mereka lihat pada saat ini. Makhluk ini benar-benar mengubah jiwa untuk dijadikan sebagai senjata. Kekejaman dari bayi berdarah legendaris ini benar-benar jauh di luar imajinasi semua orang.